Tim Sargabungan akan melanjutkan pencarian korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 PKCLC pada Senin. Pencarian difokuskan pada korban dan kotak hitam atau black box pesawat yang sudah diketahui lokasinya. Area pencarian masih berfokus di titik yang sama, yaitu di sekitar Pulau Laki dan Lancang Kepulauan Seribu yang dibagi menjadi empat sektor dengan luas masing-masing 24 mili laut persegi atau setara dengan 8.200 meter persegi. Adapun perluasan area pencarian akan dilakukan hingga ke daerah pesisir. Adapun rencana kita besok, kita masih melaksanakan operasi di daerah yang sama dengan metode permukaan laut dan di bawah permukaan dengan sedikit melebarkan area pencarian dan menambahkan ke daerah pesisir karena harus dari laut menuju ke arah pesisir. Sebelumnya kapal Basarnas telah diperintahkan untuk merapat dengan KRI Rigel dalam upaya pencarian black box pesawat. Sementara itu pihak KNKT juga menyerahkan alat pencarian sinyal black box yang nantinya akan digunakan oleh tim penyelam untuk pencarian hari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia